Selamat datang di Petamax, tujuh.com channel, salam Maximania Jadi Yamaha X-Mac 250 sudah sekitar 5 tahunan hadir di Indonesia Dan biasanya di kurun waktu tersebut akan ada penyegaran Entah itu MMC atau Minor Model Change maupun Major Change alias perubahan total Dan ternyata Yamaha X-Mac terbaru tidak dites jalanan di Indonesia Tapi kena spy suit, lagi tes jalanan di Eropa Dan berikut adalah gambaran Yamaha New X-Mac terbaru V-Sleep 2023 Selamat menyimak Oke langsung saja ya Ini bukan Yamaha X-Mac 250 maupun X-Mac 350 Ini adalah Yamaha X-Mac 400 yang mana sudah stop produksi karena tidak lolos Euro 5 Jadi ya foto ini sudah viral dikira all new X-Mac Wah mas, all new X-Mac itu cakram depannya ganda Padahal bukan Ini X-Mac 400 dulu pernah ada sebelum stop produksi Motor ini produksi Yamaha Indonesia semakin di depan ya Tapi tidak dijual di Indonesia Hanya dijual di Eropa Dan sekarang sudah tidak dijual karena tidak lolos regulasi emisi Dan ini dia penampakan dari new Yamaha X-Mac series 2023 Nah Dilansir dari Ride Apart ya Ini media dari negeri biru ya Benua biru Eropa Sudah dapat spy suit tapi jelas banget Ini X-Mac terbaru 2023 Tidak ada perubahan desain maupun kaki-kaki maupun rangka ya Suspensi depan tetap teleskopik Kaki-kaki sama Rim cakramnya tunggal Kaliper rim depan dua piston Ya ini tidak ada perubahan Tapi lihat di bagian headlamp ya Alias lampu depan nampak baru Lebih tajam gitu Ini ala-ala X ya Tapi belum jelas Tapi harapan pertama ketujuh adalah Selain desain lampu yang lebih agresif Semoga untuk X-Mac terbaru 2023 lampunya lebih terang Karena X-Mac saat ini X-Mac yang kita kenal Itu lampunya bagi saya Yang berubah adalah Selain headlamp baru Dia juga pakai Sand depan LED Yang nempel di kuping Ini kuping ya Aku nyebutnya kuping di Yamaha X-Mac Karena di versi 2022 Atau versi yang kita kenal sekarang Saya bingung ini fungsinya apa ya Kuping disini Terus visornya juga nampak baru Jadi sudah jelas ya Untuk sand yang tadinya disini Di bagian leg shield Depan kaki kita Itu dia pindah ke bagian kuping Aku nyebutnya kuping Mohon maaf ya Kalau salah sebut Karena saya juga gak tau ini sebutannya apa Kuping gitu aja Selebihnya sama ya Kenapa sama Untuk body ini belum jelas ya Masih ditutupi Kamuflaser seperti ini Lanjut foto kedua Oke sama ya Cuma beda angel aja Oke Kita foto ketiga Berarti Untuk Ini Spice shot tes jalanan Yamaha X-Mac 2023 Ini dites oleh Pegawainya Yamaha ya Untuk tes jalanan Dan Untuk tampak kanan ini Saya bukan salah fokus terkait Sepatu ini ya Sepatu lari diaduranya Tapi saya fokus ke Area Ini Ya Footboard Atau Bagian untuk Selonjorisasi Nyatanya X-Mac ya Seperti ini ya Ini gak Plong gitu Tapi harus ada Ini loh Tekuan ini loh Ini bikin binyung ini Ini kalau Selonjoran gak begitu enak Bagiku Enakan N-Mac sih Terus Kalau gak selonjor juga Gak aneh Pokoknya bagian selonjorisasi X-Mac ini Bagi saya Kalah enak Kalau dibandingkan dengan Yamaha N-Mac N-Mac itu Seenak T-Mac loh Jangan salah Untuk Selonjorisasi Lanjut tentu Tetap kiles Tidak ada perubahan sih Cuma ini Kamuplasinya Aku penasaran Ini tuh apa gitu Terus disini Kemungkinan speedometer baru ya Tapi kurang tahu Menahu juga Oke Kita cek aja detailnya ya Mesin tidak ada perubahan Kemungkinan besar Tetap Ya mesin kita kenal lah X-Mac 250 SUHC 4Tab Tanpa VVA Ini mesinnya juga Sudah lumayan kenceng Cuma untuk versi Eropa Katanya Kenal potnya Akan lebih Senyap lagi ya Untuk Euro 5 Oke Lanjut foto Selanjutnya Oke Seperti ini Ada mata kucing Disini ya Oke Untuk versi Eropa Dia pakai Bannya adalah Kita cek Kemungkinan ini Kemungkinan Menilinya adalah Mislang ya Tapi gak tahu Seri apa Model seperti ini Oke Itu versi Eropa Kita lanjut ke Foto selanjutnya Oke Ini yang bisa kita lihat Apa Bongkabih di plasteri Kayak gini Bodinya Bodi X-Mac Terbaru 2023 Suspensi depan Teleskopik Suspensi belakang Pegas ganda Tidak ada tabungnya Dan Tetap bisa disetting ya Untuk preload Oke lanjut Mas Gak dibahas lampu rim Oke Lampu rim baru ya Ini Kemungkinan Ini mengikuti Desain yang depan Desain apa mas Desain lampu sein depan Yang sudah LED Praktis untuk Lampu sein belakang Juga sudah LED Lanjut Untuk lampu rimnya Ini nampak lebih ramping sih Menurut mata saya Gak tahu untuk Lampu seinnya besok bagaimana Karena ini Ya seperti ini lah Sudah Sudah model baru Harusnya sudah All LED likes Untuk X-Mac 2023 Ini ya Untuk Lampu rim Selebihnya ya Gak ada Apa deh Jadi bisa dibilang Ini Yamaha X-Mac 2023 Adalah MMC Atau Minor Model Change Kemungkinan besar Kecuali Kalau memang Bodinya ini Banyak ubahan ya Karena banyak yang Ditutup-tutupi Terus fitur baru lainnya Kemungkinan besar ini Mengusung Connected ya Yes We are connected Alias pakai CCU Semoga aman lah CCU nya ya X-Mac ya Mosok ya Akhirnya dekor Gara-gara CCU Ya Jangan sampai Tak lihat-lihat sih Ini Visornya beda sih Terus untuk Jaket yang dipakai Masnya ini Bule Eropa ini Ya Gambarnya aja MT Ini kemungkinan besar Memang pegawainya Yamaha Terkait Bule naik Yamaha X-Mac ini Pas ya Kakinya panjang Bule itu Insiamnya panjang-panjang Tinggi badannya Juga tinggi-tinggi Praktis ya Naik X-Mac ini Pas-pas aja Kalau saya Yang mengidam-idamkan X-Mac Dinaiki enak Sebenarnya Tapi dilihat Orang dikira Apa ya Beruang Beruang sirkus Bukan Beruang kok cili Motornya besar Orangnya kecil Itu kan Karena saya kan pendek Oke Itu sih Terkait Ini ya X-Mac Facelift 2023 Kita tunggu saja Kejutan dari Yamaha Indonesia Tapi ini loh Headlampnya ini loh Wow Ini mengikatkan saya Pada Ya Ducati Atau apa ya Sangar itu X Tapi ini cuma lampu sih Cuma pancaran lampu aja Udah ya Ini Ini Mi selang apa ya Mi selang Ini kayak Mi selangnya PCX 160 Thailand Malah Entahlah Ya wis Itu aja terkait Gambaran Yamaha New X-Mac Versi 2023 Ini bisa tak bilang Adalah Minor facelift Tapi Kita tunggu saja Detailnya Karena masih banyak Yang ditutupi Yamaha X-Mac 250 adalah Motor idaman saya Untuk naik kelas Dari Yamaha N-Mac Tapi sampai 2022 Bahkan 2023 besok Kemungkinan Belum kesampaian ya Karena memang Masih sangat mahal Bagi saya Gak tahu Gak tahu kalau Pemisah Ya wis Itu saja terkait Gambaran Yamaha X-Mac Terbaru 2023 Terima kasih sudah menyimak Apa pendapat Pemisah terkait Motor ini Bisa ditinggalkan Di kolom komentar Di bawah Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Salam Maximania Connected Gak ya Terima kasih sudah menonton